Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas tentang pembahasan fikih Dari bab 1, halaman ketiga tentang jual beli Allah SWT telah menjadikan setiap manusia yang saling membutuhkan Makhluk yang komunal yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan yang lainnya Atau kita saling membutuhkan antara satu dan yang lainnya Tujuannya agar mereka tentunya bisa saling menolong dalam kebaikan Tolong menolonglah kamu dalam ketakwahan, dalam kebaikan Dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam masalah keburukan atau kemaksiaan Baik adanya interaksi kita dengan bersama kita itu Kaitannya dengan saling tolong menolong Atau tukar-mentukar keperluan dalam urusan Baik dalam cara jual beli Apapun yang lainnya Baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kesehatan kebaikan umat manusia Nah dalam hal jual beli Agama Islam memberikan aturan Yang sedemikian rupa Agar tidak adanya saling merugikan diantara satu kebanyakan Nah dengan aturan tersebut maka kehidupan manusia menjadi terjamin Dan tidak ada yang dirugikan Sehingga perselisihan tidak akan terjadi Pengertian jual beli Jual beli ini merupakan aktivitas tukar-menukar barang dengan barang-barang lainnya Sesuai kesepakatan penjual dan juga pembeli Nah kegiatan jual beli ini selalu dilakukan setiap orang Dengan jual beli seorang bisa mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan Contoh jika kita membutuhkan makanan Secara otomatis kita membutuhkan beras untuk kita masak dan kita makan Setelah kita tidak membutuhkan beras dan kita hanya membutuhkan uang Maka kita beli beraslah ke orang lain dengan harga yang telah dibutuhkan Jual beli adalah proses pemindahan hak Kemilik atau barang atau hak kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya Menurut bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu Dikuti barter atau dengan menggunakan uang Itu secara bahasa itu dikatakan dengan nama jual beli Kemudian kata lain atau nama lain dari jual beli adalah albay Dalam bahasa harapnya asyaraqiyah Atau al mubadalah atau ad tijaroh Ini merupakan nama-nama dari transaksi yang ada di dalam jual beli Menurut istilah Istilah para ulama Tentang jual beli ini adalah berbeda pendapat dalam mendefinisikannya Antara lain adalah yang pertama menurut ulama khanafiyah Yang berada ke khanafiyah Bahwa jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara yang khusus yang dibolehkan Ya ini menurut khanafiyah atau mazhab khanafiyah yaitu jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara yang khusus yang dibolehkan Sedangkan menurut Imam Nawawi dalam kitab al-majibnya Dia mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan Dan menurut Imam Ibnu Kudama dalam kitab al-mubi Ini beli mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk paling menjadikan kepemilikan daripada harta tersebut Yang pada intinya dari definisi-definisi yang ada dari jual beli tersebut Agar kepemilikan satu benda ini bisa dimiliki oleh seseorang Pengertian lain jual beli adalah pertukaran saling mengikat antara penjual Yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang Dan juga pembeli sebagai pihak yang membayar atau yang memberi barang yang dijual Maka pada masa Rasulullah SAW harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas atau dinar Nah Islam memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan jual beli Dalam Islam jual beli termasuk kegiatan muamalah Yaitu tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat Artinya dalam jual beli harus dipenuhi syarat dan rukunnya Kemudian jual beli ya ini harus dilakukan atas dasar saling suka diantara kedua pihak Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan Sebagai mana firman Allah SWT Yang artinya adalah janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batin atau yang tidak benar Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara paham surat dan nisah Juga juga dalam sabda Nabi Muhammad SAW Yang artinya dari riba'ah bin Rafi' bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling baik Mungkin Rasulullah SAW menjawab Seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang maburur Yaitu dengan cara yang baik Maka berdasarkan dari ayat dan hadis diatas Hukum jual beli atau berdagang itu sangatlah dihalalkan atau diperbolehkan Walaupun hukum asal dari jual beli itu adalah mubah Tetapi dalam perkembangannya jual beli tersebut dapat berubah hukumnya Dan jika dilihat dari segi kebutuhan jual beli Mempunyai hukum-hukum tertentu Di antaranya Pertama adalah sunnah jika jual beli itu dilakukan terhadap orang yang sangat membutuhkan barang yang diperjual belikan Karena di dalamnya terdapat unsur tolong-menolong kepada sesama manusia Yang kedua wajib seperti menjual harta peninggalan orang tua atau orang yang sudah meninggal dunia Untuk meronasi hutang-hutangnya ketika masih hidup Dan yang ketiga adalah haram Jika jual beli itu melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama Islam Atau tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli Seperti jual beli barang yang haram atau jual beli dengan unsur peningguan Tandasan Atas dasar hukum mengenai jual beli ini dicariatkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Serta bijma para ulama Inilah dalil-dalil yang menjelaskan tentang hukum-hukum daripada jual beli tersebut Ya mudah-mudahan ya kalian bisa mempelajarinya Ya dibaca lagi diulang-ulang Kemudian kalian salin juga ya Halaman empat Yaitu nomor satu Al-Quran Firman Allah Sampai dengan halaman 5 ya Yang telah dimufakati dalam lingkungan masyarakat Ya kalian salin ke buku tulis Terima kasih ya Sampai jumpa Sampai jumpa